Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap diberikan diri sekehwa oleh Allah SWT dalam mengenakan segala macam aktivitas kita. Terima kasih teman-teman telah kembali bergabung di kelas Perkembangan Teknologi Komunikasi. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema. Yang saya yakin dalam tema yang akan kita bahas ini sebenarnya kalian telah sering mengaplikasikannya. di media sosial. Tapi mungkin belum tahu apa teorinya. Nah sebelum dimulai, saya mau coba bertanya nih. Siapa di sini yang sering mengirim komentar di media sosial? Apakah itu komentar di Instagram kah? Komentar di channel YouTube kah? Atau mungkin komentar di berita online? Mungkin di antara kalian ada yang sering begitu. Ada teman kalian posting di Instagram, kalian komentar. Ada video viral di YouTube, kalian komentar. Ada postingan viral di Twitter, ikut komentar juga. Ada sebuah berita yang ramai di media online, ikut komentar juga. Nah itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam tema ruang informasi publik di media cyber. Nah sebelum kita bahas, kita buka dulu perkulian kira pada hari ini dengan pembacaan doa basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman semua, kita akan langsung mendengarkan pengaparan materi yang telah saya siapkan berikut ini. Baik, kita akan mulai pembahasan mengenai ruang informasi publik di media cyber. Namun sebelum masuk ke dalam media cyber, kita lihat dulu tentang pengertian ruang publik. Jadi ruang publik itu merupakan sebuah ruang yang mudah diakses tanpa batas, bebas dari tekanan kekuasaan negara dan ekonomi, di mana warga negara melakukan pembicaraan politik guna memwujudkan suatu kepahaman bersama terkait dengan kepentingan umum yang lebih luas. Kedanya ada empat elemen yang penting ya dalam ruang publik. Pertama yaitu hadirnya private person. Dua ada use of reason atau alasan. Ketiga ada need articulation. Dan keempat ada public opinion. Ruang publik ini sendiri dipopularkan oleh Jürgen Habermas pada tahun 1989 melalui karyanya public spare. Ruang publik pada dasarnya merupakan ruang yang diciptakan dari kumpulan orang-orang tertentu atau private people dalam konteks kalangan bourgeois atau kalangan orang-orang kaya, orang-orang mapan yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Publik pada abad ke-18 diadakan oleh Habermas sebagai kumpulan orang tertentu dari kalangan bourgeois. Nah, ruang publik muncul seiring dengan makin inteleknya warga, makin melek media, dan serta mudahnya akses terhadap buku dan karya sasa, dan konsumsi berita yang dipublikasikan. Nah, ruang publik terpisah dari domain otoritas kekuasaan yang ada pada saat itu di Eropa. Bahkan ruang publik diartikan sebagai kekuatan baru dalam menyeimbangkan dan mengkritisi kebijakan dari otoritas yang berkuasa. Jadi dulu di abad 18 ya, di Eropa khususnya, selain ada pemerintahan, selain ada kekuasaan ya, juga ada pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan dari pemerintahan itu sendiri. Dimana mereka mengkritisinya? Nah, ini mereka mengkritisinya itu di ruang publik ini ya, yang terdiri dari kalangan orang-orang bourgeois ya, orang-orang yang mungkin mempunyai akses terhadap media masa, mempunyai akses terhadap buku dan karya sasra. Yang orang-orang yang sering mengkonsumsi berita. Jadi, mereka bisa mengomentari ya, mengomentari atau mengkritisi segala macam atau sesuatu yang sedang ramai pada saat itu. Karena maksudnya mengkritisi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa pada saat itu. Nah, media masa hanya salah satu dari bentuk ruang publik modern, dunia di mana opini publik akan terbentuk menurut Sabermas pada tahun 1989, awalnya bermula dari perkembangan kelas bourgeois di abad 16 dan 17 di Inggris, Jerman, dan Perancis. Nah, di ruang publik pada masa itu berupa balai kota, warung kopi, talon, dan pada akhirnya tetap ditemukan newsletter dari para penguasa atau pedagang. Pisi dari newsletter itu adalah seputar harga-harga barang, pajak, serta peraturan pemerintah. Sementara, ruang publik modern awalnya adalah surat kabar pada tahun 1700-an, kemudian radio pada tahun 1920-an, lalu ada televisi pada tahun 1950-an, serta yang terakhir adalah internet di era 1970-an, dan kini internet juga disebut sebagai ruang publik postmodern. Awalnya ruang publik itu sifatnya itu ya ada di dunia nyata ya, juga di dunia nyata. Sorry, awalnya ruang publik itu awalnya ada di dunia nyata, mungkin di warung, bahwa mungkin bahasa sekarang warung kopi ya, seperti mungkin warung modern, mungkin di restoran, atau balai-balai pertemuan. Nah, itulah yang awalnya disebut sebagai ruang publik. Kemudian ruang publik berkembang ke media masa. Media masa di mana orang bisa menyampaikan, apa namanya, orang-orang tertentu ya, bisa menyampaikan opini-nya suatu kebijakan. Nah, pemerintah sendiri membuat sejumlah kriteria sehingga disebut sebagai ruang publik ya. Yang pertama, ada pengabayan terhadap status atau disregard of status. Nah, ruang publik ini tidak memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa. Tetapi adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan atau mengkritisi suatu realitas. Artinya, orang-orang yang berada di luar pemerintahan ini, sehingga tidak menginginkan persamaan status otoritas ya. Artinya, ya biarlah Anda sebagai penguasa, kami sebagai rakyat, Tetapi, kami memiliki kesempatan sama untuk mengungkapkan atau mengkritisi suatu realitas atau suatu kebijakan. Memang tidak peduli apakah dia posisi sebagai rakyat atau sebagai penguasa di situ. Nah, yang kedua yaitu fokus pada domain of common concern. Nah, realitas historis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penasirannya oleh otoritas yang berkuasa. Nah, padahal domain ini bisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas. Sepertinya begini, ya. Long blik pada masa itu, ini fokus pada, apa namanya, domain yang concern. Maksudnya, itu domain yang concern itu yang peduli terhadap dalam satu isu, ya. Satu isu atau suatu permasalahan. Nah, kenapa demikian? Karena dulu ketika ada suatu isu atau permasalahan, ya. Itu penasirannya biasanya hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Sementara rakyat pada saat itu ingin, mereka pun juga dilibatkan untuk menentukan, menentukan sebuah sikap atau kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. Itu, itu yang dibahasnya, ya. Domain of common concern, jadi, apa, common itu umum, kan, umum. Perhatian yang umum, ya, concern, perhatian yang umum, gitu. Jadi, maksudnya begini, maksudnya, tadi saya jelaskan. Kalau ada sesuatu hal yang penting untuk dibahas, jangan cuman dibahas di kalangan pemerintah saja atau di kalangan penguasa saja. Tapi juga, dibatkanlah kalangan-kalangan lain selain penguasa, masyarakat, minima masyarakat plus borduis. Ketiga, ada inklusif atau inklusivity. Nah, betapun ekslusifnya publik dalam kasus tertentu, yang berikutnya ada inklusif atau inklusivity. Betapapun ekslusifnya publik dalam kasus tertentu, tetapi di kalangan publik, ia menjadi bagian dari kalangan penguasa tersebut. Isu yang diangkat sebagai sumber bahan diskusi yang lebih umum, yang lebih umum, karena setiap orang bisa mengakses sumber-sumber terkait isu ini. Nah, itu beberapa kriteria ruang publik yang dibuat oleh... Nah, sekarang kita baru masuk ke ruang publik di media cyber. Jadi, kalau pada abad 17 dan abad 18, ruang publik itu masih banyak di tempat dunia nyata. Nah, sekarang di abad 21 ya, ini ruang publik ini, ini sudah bergeser ke media cyber. Nah, karakter pembeda media cyber yaitu informasi yang membanjiri ruang virtual di internet. Setiap orang, asal memiliki koneksi terhadap internet, bisa mengunggah informasi apapun, sehingga arsip data bisa diakses siapapun. Hal ini berbeda dengan media seperti radio, TV, dan surat kabar, yang dalam praktiknya menghalangi keterlibatan halayak. Ini sudah sering saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu atau di mata kuliah lain. Intinya, bahwa di media cyber ini, semua orang bisa menjadi sumber informasi. Semua orang punya akses sama terhadap informasi di media cyber. Karena, asalkan dia punya jaringan internet, mereka bisa mengunggah informasi apapun, apapun di situ. Public spare dan virtual space. Saya jelaskan dulu nih. Public spare itu ialah ruang publik. Nah, kalau virtual space yaitu ruang virtual. Nah, ruang virtual space itu ruang virtual atau tempat virtual. Nah, jadi pada sekitar 4-18, masyarakat menempatkan kafe, salon, atau tempat-tempat sebagai arena dalam melakukan diskusi publik. Public spare. Namun, kini internet merupakan arena virtual. Ya, satu tempat virtual. Bahasanya virtual space. Yang bisa digunakan untuk merespon realitas yang terjadi. Ruang virtual pada dasarnya menghubungkan tidak hanya individu, tapi juga kelompok yang lebih global tanpa ada badasan geografis. Terhubungan itu terwakili oleh sebuah teks sebagai bentuk komunikasi termediasi komunikasi. Nah, sekarang ini kan hampir setiap isu ya, setiap isu itu dapat dikomentari. Dapat dikomentari di ruang virtual ini, di arena virtual. Apapun itu. Mau dari isu politik kah? Dari isu hukum kah? Olahraga kah? Kesehatan kah? Bahkan di sekitar pertengahan Desember ini, di ruang virtual, arena virtual ini ya, ini ramai ya, diramaikan oleh pro kontrap, yang saya bilang ya, mengenai seorang artis dangdut ya, yang bernama Lesti Kejora ya, yang dinobatkan sebagai wanita tercantik nomor lima di dunia. Jadi itu pertempatan di arena virtual ya, yang ada yang pro terhadap, atau mungkin apa, ada yang mendukung, ada yang bahagia dengan prestasi itu, ada juga yang nyinyir ya, yang menyatakan kok bisa Lesti bisa menang di, bisa jadi top five wanita tercantik, sementara yang best run, mungkin secara fisik lebih, tidak bisa menang. Itu kan ya, dari situ tuh. Mungkin kan juga pernah, mungkin kan juga sempat melihatkan, bagaimana ramainya hal itu di media sosial, perdebatan antara yang mendukung Lesti, ataupun yang tidak setuju dengan, apa namanya, kemenangan Lesti tersebut ya. Jadi sekarang ini apapun yang ada di, media apa namanya, isu apapun yang ada di luar, itu bisa dibahas, diramaikan di dalam media sosial ya, atau bisa dibilang sebagai arena virtual. Antara public spare dan public space, atau ruang publik, dan tempat, atau, sorry, antara public spare dan public space, public spare itu, ruang publik, kalau public space, tempat umum, ya. Nah, ruang cyber atau cyber space, pada dasarnya, menyediakan apa yang disebut, new public space, atau tempat umum yang baru. Secara digital karakteristik public space, atau virtual space, bisa dimaksenai sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi, antara budaya, atau luas bahasa, hingga pada publik yang terkontrol, atau yang bebas. Nah, ibarat alun-alun, public space, atau, apa namanya, tempat publik ini, atau tempat umum ya, di mana kita bisa menemukan beragam karakteristik, serta latar belakang entitas yang ada. Maka, siapa saja yang ada di dalam alun-alun, tidak beranam. Meski siapa saja yang beranam, meski siapa saja yang bisa berada di dalam alun-alun, namun tidak berarti otomatis kita menjadi bagian dari ruang ini. Sementara virtual space, dalam ruang cyber, memberikan dan menyediakan fasilitas bagi pengguna, untuk menemukan cara baru, dalam berinteraksi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan sebagainya. Di atas di ruang cyber inilah, yang menjadikan internet sebagai ruang terbuka, bagi siapa saja, untuk berinteraksi, atau sekedar mengkonstruksi diri. Saya coba menjelaskan mengenai tadi ya, yang diistilahkan sebagai alun-alun, publik sempat umum itu ya. Nah, mungkin kalau kalian sering atau pernah ke alun-alun, kita bisa melihat ya, bisa melihat beragam orang, dengan berbagai macam latar belakang, di dalam alun-alun tersebut ya. Tapi tidak berarti, ya kita menjadi bagian dari, orang-orang di dalam alun-alun tersebut kan. Kalau kalian pernah ke alun-alun Yogyakarta, yang berpengaruh itu kan, ada banyak orang. Ya, mungkin, juga kita belum terpengaruh dalam salah satu. Apa yang ada kan di virtual space ini, atau tempat virtual ini ya. Meskipun disediakan banyak cara berinteraksi, di dalam media sosial ini, atau di dalam virtual, tapi kita juga belum tentu termasuk dalam kelompok orang-orang yang ada di dalam ruang virtual itu, jika kita belum tergabung dengan kelompok tersebut ya. Struktur media baru, atau ruang publik baru. Nah, media baru adalah semua bentuk media yang menggabungkan tiga unsur C, yaitu, Computer and Information Technology, atau IT, Communication Network, dan Convergence, atau Digitalized Media and Information Content. Nah, media baru yang dapat juga disebut sebagai digital media, memiliki jenis-jenis, di mana informasi menjadi benar dimanipulasi, jadi berjaring, padat, jadi berkecil, dan seolah tidak penyakit memilih. Media sosial adalah salah satu bentuk media baru. dalam konteks politik, media baru yang paling banyak diaplikasikan selain homepage, atau website, dan email, adalah bentuk-bentuk media jenis jaring, adalah bentuk-bentuk media jenis jaring tersebut. Media jenis jaring, atau media sosial ini, yang terdiri politis, karena dapat menyatukan para pengguna, karena dapat menyatukan para pengguna secara virtual, layaknya sebuah organisasi dalam kehidupan nyata, atau real, ya. Belum mungkin saya pernah jelaskan di awal, di mana kalau di media sosial ini, kan hal layaknya dapat terkelompokkan, ya. Kita bisa melihat, hal layak dari postingan mereka di media sosial, ya. Dari postingan mereka di media sosial, apakah mereka masuk ke dalam kelompok A, atau kelompok B. Itu dapat sangat dengan baik terlihat, dari postingannya, di media sosial. Hingga saat ini, media sosial dapat dibedakan dalam 6 jenis, yaitu ada social network, Facebook, Instagram, ada blogs, seperti blogspot, WordPress, Multiply, ada wikis, atau Wikipedia, ada podcast, seperti iTunes, forum, seperti mailing list, atau website, content community, seperti Flickr, dan Youtube, dan micro blogging, seperti Twitter. Nah, seluruhnya bentuk media sosial ini, telah digunakan secara simultan, dan saling terhubung. Nah, struktur media baru yang memberikan kontribusi pada ruang publik adalah yang dapat memfasilitasi proses perbincangan politik secara in-group. Maka media yang lazim dipakai adalah social network, blog, dan mailing list. Ini contoh, apa namanya, sebuah media sosial yang kerap digunakan untuk berdiskusi tentang hal-hal politik. Peter Dahlgren menyatakan bahwa bentuk ruang publik virtual di media baru atau net-based public sphere bisa diklasifikasikan dalam lima kategori. yaitu ada e-government, ada advokasi aktivis, atau yang pertama ada e-government, lalu ada advokasi atau domain, ada civil forum, ada para political domain, dan journalism domain. dengan sifat yang virtual, interaktif, dan global, maka internet hadir sebagai ruang publik yang lebih luas. Nah, media baru membentuk ruang publik berskalanya internasional. di poin nomor dua diperhatikan, ini ada, apa namanya, lima kategori ruang publik, Ada advokasi domain, ada civil forum, ada political domain, dan journalism domain. artinya apa? artinya di apa namanya, di domain-domain tersebut, halayak, yang menggunakan internet, itu semuanya bisa ikut berkomentar, atau mungkin memberikan konten di dalam domain-domain tersebut. Nah, di sini, struktur platform media baru, jadi faktor paling penting, atau paling menentukan kualitas interaktif untuk komunikasi politik warga. Twitter, Facebook, dan blog atau website, sebagai bentuk media baru paling terang, menawarkan potensi untuk ruang interaktif tersebut. Saat ini, diskusi menekankan internet interaktif ini terlihat pada kolom komentar yang tersedia, baik pada website media, blog, Facebook, Twitter, maupun Youtube. jadi, kalau mau melihat seperti apa ruang publik di media cyber, bisa kita lihat di kolom komentarnya, itulah terjadi interaksi antar pengguna internet, jadi interaksi antar pengguna media sosial, terjadi interaksi antar pengguna Youtube, misalnya seperti itu. apapun konten yang disajikan dalam media sosial tersebut, pasti tak lepas dari namanya komentar pro dan kontra. Komentar pro dan kontra, maka sudah terjadi namanya uang publik di virtual space. Konteks virtual space bisa dilihat dari bagaimana pengguna internet memanfaatkan fasilitas seperti di situs di jaring sosial, dan Instagram. Ketadaan wall atau dinding sebagai tempat pengguna untuk menyampaikan ide, lalu untuk mempublikasikan pendapatnya, atau untuk meninformasikan realitas politik, tidak serta-merta dikatakan sebagai upaya pengguna dalam depan kritis bagaimana terjadi di ruang publik. Hal ini hanya sekedar sebagai refleksi pengguna atas suatu realitas, meski dalam dinding tersebut tersedia kolom untuk bisa dikomentari atau ditanggapi pengguna lain. Virtual space atau tempat virtual, ini juga dimanfaatkan oleh para pengguna media sosial, yaitu untuk menyampaikan opini-opini-opini menyampaikan pendapatnya tentang berbagai macam hal. Ketika pengguna atau halayak menuliskan pendapatnya di dinding Facebook, atau di Twitter, di Instagram, ada telah memanfaatkan virtual space di situ. Lalu ketika ada komentar, yang mengomentari postingan tersebut, terjadi diskusi di situ, maka itu bisa dikatakan, yaitu ada ruang publik. ruang publik yang terjadi dalam virtual space tadi. Virtual space atau ruang virtual, ini sebagai peganti public space. Bagi yang bermas, keberdahan internet telah memperluas sekaligus memfragmentasikan konteks komunikasi. Keberdahan internet juga membangun komunikasi non-formal, peluruhan komunikasi yang terhubung secara horizontal hantar entitas, dan menjadi alternatif memperoleh informasi selain media tradisional. Grup diskusi maupun forum perbenjian politik maupun aksi sebagai ulang. Grup diskusi ataupun forum perbenjian politik ya, apa, ulang. Grup diskusi maupun forum perbenjian politik maupun aksi sebagai respon dari realitas politik di daring merupakan salah satu perwujudan ruang publik di era internet saat ini sebagai peganti ruang baca, kafe, salon, dan tempat-tempat yang disebutkan hapermas sebagai fasilitas dalam diskusi intelektual sebagai virtual sphere atau ruang virtual ini. Lalu, pendekan kultural, ruang publik, internet, atau virtual sphere telah menghargikan budaya baru dalam proses demokratisasi. tidak ada lagi batasan burguis dan proletar, batasan gender menjadi kabur dan siapa saja bisa melibatkan dirinya dalam debat intelektual di arena politik. Bisa begini, kalau di public sphere lagi di abad-abad 17-18 itu ya, hanya orang-orang burguis saja ya yang bisa terlibat dalam diskusi di situ. Tapi, di virtual sphere atau ruang publik virtual ini, siapapun kita bisa terlibat dalam berbagai macam diskusi, termasuk diskusi dalam ranah politik. Sebenarnya kita mungkin tidak memiliki background politik kan, atau kita tidak pernah apa namanya, bukan orang partai politik, tetap ruang virtual ini kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkomentar atau turut berpartisipasi dalam diskusi masalah politik ataupun diskusi-diskusi masalah yang lainnya. Nah, ini contoh virtual sphere. Ini contoh virtual sphere yang saya ambil dari YouTube. Di YouTube ini ada berita mengenai kecerakaan mobil patroli polisi yang ditabrak kereta api. Nah, kalau lihat di kolom komentarnya, maka di sini kita jadi namanya virtual sphere. Di mana banyak pengguna YouTube atau halayak saling mengomentari persuat tersebut. Bahkan ada yang menanggapi komentar-komentar yang ada di komentar YouTube ini. Komentarnya pun beragam. Tapi di sini justru kebanyakan komentarnya mungkin ini ya. Komentarnya justru yang tanda putih mungkin meledek. Karena ini berhubungan di berita ini kejadiannya tidak lama setelah kejadian penembakan anggota FPI yang di komentar 50 yang membuat netizen menjadi pengguna kontra. Dan di berita ini ternyata banyak netizen yang mungkin meluapkan atau melampiaskan atau melepaskan undang-undangnya di dalam komentar di channel YouTube ini. Contoh virtual spare yang terjadi di kolom komentar YouTube di mana banyak yang berkomentar dari suatu berita ini dan di komentar ini ada juga di satu komentar ada juga yang dikomentari lagi oleh para pengguna lainnya sampai ada 40 contoh di sini ada salah satu komentar yang mendapat 40 balasan. Jadi saling berkomentar saling berkomentar saling beriskusi atau saling menepar opini di kolom komentar ini ini berupa satu contoh virtual spare atau ruang publik di arah virtual sebagai pengganti di dunia nyata. Mungkin di dunia nyata mereka mungkin tidak terlalu berani untuk berkomentar karena ada khawatiran tertentu tapi di dalam ruang virtual mereka ada hal yang lebih berani untuk berkomentar berkomentar itulah yang membedakan antara virtual spare dengan public spare kalau virtual spare itu terjadi di dalam ruang virtual tapi kalau public spare itu ada di dunia nyata itu adalah tadi berbagai macam teori mengenai ruang informasi publik di media cyber semoga setelah dapat pada hari ini kalian bisa lebih bijak dalam berkomentar di media cyber agar apa? agar tidak ada hal-hal yang buruk terjadi setelah kita berkomentar di media cyber dan kita akhiri kuliah pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih teman-teman semua kita akan kembali berjumpa di berkuliahan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh